Terima kasih, ketika kita mengalami suatu masalah yang berkepanjangan, berlarut-larut dalam hidup kita, entah itu mungkin ketika kita menghadapi sakit-penyakit yang lama tak tersembuhkan, keadaan sosial ekonomi yang seakan tidak terselesaikan, ataupun persoalan-persoalan yang lain, baik menyangkut diri kita sendiri maupun orang lain. Kita seringkali memiliki kesan bahwa Allah tidak peduli kepada kita, Allah tidak memperhatikan kita, Allah tidak lagi memberikan cintanya kepada kita. Kita pada saat itu mungkin mengatakan Allah telah melupakan, meninggalkan, dan membiarkan kita sendirian. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah pandangan kita sebagai manusia yang seringkali hanya bisa menuntut Allah untuk bisa melakukan atau mengabulkan apa yang kita kehendaki. Tetapi seringkali justru dalam situasi seperti itu, dalam pengalaman kehampaan atau ketersendirian itu, Allah sesungguhnya sedang menciptakan suatu keadaan baru, suatu situasi di mana supaya kita bisa berjalan dalam pengharapan mengalami dia pada saat kita berjuang menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Dalam diri perempuan yang mengalami sakit pendarahan, dan dalam diri Yairus yang dikisahkan dalam Injil Markus tadi, ayah dari anak perempuannya yang sedang sekarat, kita dapat melihat sikap iman yang dewasa dan bersemangat dari kedua orang ini. Iman mereka mengalahkan pesimisme dan melampaui perhitungan dan kedangkalan pemikiran dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Meskipun mereka telah melihat mujijat penyembuhan perempuan yang mengalami pendarahan, dengan dingin, orang-orang kerabat dari Yairus berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Suara-suara negatif dan pesimis dari orang-orang yang ada pada saat itu dan kerabat Yairus yang datang kepadanya bisa mengabaikan pengharapan dan kerjasama dengan tindakan Kristus dalam hidup Yairus. Tetapi Yairus saat itu mendapatkan peneguhan dan kekuatan dari Yesus. Jangan takut, percaya saja. Dalam situasi seperti itu, kita dapat tergoda untuk meninggalkan kepercayaan kepada Allah. Kita sering mendengar ungkapan, mari kita bersikap realistis. Ini tidak akan pernah berhasil. Ungkapan-ungkapan seperti ini seringkali menutupi iman yang lemah, yang bekerja hanya ketika segala sesuatu masuk akal bagi kita, ketika segala sesuatu mudah, di mana ada kekurangan iman ini, Kristus seringkali tidak dapat bekerja dalam hati ataupun iman yang seperti itu. Yesus membangun iman sang ayah atau Yairus, bahkan dalam situasi yang tampaknya tak berpengharapan. Sepanjang sejarah penebusan, orang percaya telah menempatkan kepercayaan mereka kepada Allah, sekalipun kelihatannya seakan segala sesuatu tidak memberi harapan lagi. Pada saat-saat seperti itu, Allah menganugerahkan iman yang diperlukan dan melepaskan umatnya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak ada yang lebih dekat daripada mereka yang percaya kepada Allah, yang dengan rendah hati tergantung kepadanya, dan yang hidup, ingin hidup darinya. Iman tanpa syarat dari perempuan yang sakit pendarahan terbuka terhadap apapun yang akan terjadi, apapun yang akan menjadi tanggapan Kristus. Mereka yang menderita dan menopang diri mereka dengan sabar, dengan iman dan doa, akan mengalami persatuan yang baru dengan Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita juga selakin dimampukan untuk berani mengambil sikap semakin dekat dengan Kristus, semakin mampu untuk setia dan bertekun dalam setiap doa, pengharapan, dan dalam situasi apapun hidup kita. Karena siapa yang setia, maka Tuhan juga akan setia kepadanya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!